jadi kita mulai live streaming nih nah, jadi saat kita mulai live streaming sudah kita tulis judul dia akan apa ya, dia akan keluar seperti ini file to connect file to connect to server oke guys, welcome back to channel gue seperti biasa di hari ini, abang akan membuatkan dan memecahkan masalah sebenarnya karena teman-teman banyak yang bertanya di IG tentang OBS Nemo TV Streamer guys, banyak sekali masalah-masalah di OBS Nemo TV Streamer guys, yang teman-teman tidak bisa start tidak bisa connect tidak bisa di scan dan sebagainya di video kali ini abang akan membuat video mengatasi masalah file live saat start live di OBS Nemo TV Streamer guys ya jadi teman-teman saat start itu dia file oke sebelum itu guys kalian jangan lupa subscribe channelnya abang like tekan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi di video-video abang yang terupdate oke kita langsung saja ke videonya guys oke guys seperti yang abang bilang tadi jadi cara mengatasi masalah file saat start live streaming abang kasih contoh jadi kalian buka Nemo guys oke jadi lihat kursornya abang jadi kita mulai live streaming nah jadi saat kita mulai live streaming sudah kita tulis judul dia akan apa ya dia akan keluar seperti ini file to connect file to connect to server ya hostname phone boot no data of the request the requested tipe this can occur if you have bound to an ipv6 address and your streaming service only have has ipv4 address setting advance jadi setiap melakukan live streaming selalu seperti ini biar kalian sampai 100 kali seperti ini tetap seperti ini guys tetap file to connect jadi permasalahannya teman-teman itu berapa kali nanya cuma abang masih mencari solusinya guys kenapa kok bisa file it kenapa kok bisa file it jadi disini abang bongkar semua ya agar teman-teman yang bertanya nanti abang langsung arahkan ke videonya ini guys oke biar teman-teman tidak apa ya tidak bertanya di IG langsung di videonya abang tapi gak apa-apa bila kalian ingin bertanya jangan malu bertanya guys jangan skip videonya guys karena kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna di tutorialnya oke jadi bila dia seperti ini kalian langsung ke pojok kanan atas kamu teman-teman lihat semua kursornya abang kita ke setting ya ada garis 3 titik atas kita klik kita langsung ke menu settingnya guys setting oke sudah muncul seperti ini kalian langsung saja ke advance paling bawah nih ya lihat kursornya abang nih paling bawah ya advance kalian klik satu kali nah disini ada general video recording stream delay otomat otomat automatically reconnect terus network source dan hot guys oke tanpa berlama-lama kalian langsung saja ke network guys kalian lihat kursornya abang pokoknya ke network oke kalian langsung saja ke bin to ip nah disini kita klik itu ada pilihan guys ada default wifi yang gak jelas ini kode-kodenya terus yang di bawahnya jadi kalian pilih saja default oke kalian langsung saja ke default langsung kalian langsung apply terus oke guys nah terus kalian tinggal langsung saja klik mulai live streaming kalian tulis judul pilih bahasa dan pilih gamenya guys oke kalian langsung saja mulai live streaming start nah disini bila dia sudah berwarna merah itu menandakan sudah live streaming guys oke kita lihat live-nya sini nah disini detiknya sudah jalan detiknya sudah jalan mungkin itu saja guys kita berhentikan dulu oke kita mungkin sampai disini saja tutorialnya bang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua semoga video ini memberikan solusi-solusi teman-teman yang gagal start atau file it connection guys oke sampai berjumpa di video-video selanjutnya guys next video bye 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 bye